Pemerintah Tarik Utang Baru 347 Triliun Rupiah Kementerian Keuangan melaporkan hingga Agustus 2024 pemerintah telah menarik utang baru 347,6 triliun rupiah atau setara 53,6 persen dari target APBN. 2.024 sebesar 648,1 triliun rupiah Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan pembiayaan utang tersebut mayoritas berasal dari penerbitan SBN secara neto sebesar 310,4 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 46,6 persen dari target 2.024 sebesar 666,4 triliun rupiah. Suhasil menyebut bahwa inflow ke negara berkembang atau emerging market termasuk Indonesia telah kembali pulih. Sehingga hal itu sangat menguntungkan sebab dapat memperbaiki yield dan biaya penerbitan utang atau biaya bunga. Selanjutnya, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman secara neto tercatat sebesar 37,2 triliun rupiah. Sementara pembiayaan non-utang tercatat minus 55,7 triliun rupiah. Suhasil memastikan bahwa pembiayaan di 2024 dilakukan secara peruden dan mempertimbangkan defisit APBN serta kondisi likuiditas pemerintah. Terima kasih telah menonton!